Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali kita berjumpa di channel Belajar Manajemen dan Akutansi Pada video kali ini Saya akan membahas Tentang apakah saham syariah Sudah benar-benar menerapkan Prinsip syariah Oke tanpa perlu panjang lebar Kita langsung mulai ya Sebelum kita masuk ke materi Intinya ya apakah saham syariah Sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah Sebelumnya saya akan Jelaskan dulu sebenarnya apa sih Yang namanya Index ya jadi Mungkin ada teman-teman yang belum paham Apa itu index ya sehingga Saya perlu jelaskan dulu sebelum ke syariah Karena nanti yang syariah ini akan sangat Berhubungan dengan yang namanya index Oke teman-teman Saham itu kan ada banyak di bursa efek Indonesia itu ada banyak ya Jumlahnya ratusan Nah oleh sebab itu Saham ini terbagi ke dalam beberapa kelompok Kelompoknya yang pertama bisa dalam hal industri Atau mungkin dari sisi bidangnya Misalnya ada saham kelompok sektor pertanian Ada saham sektor perdagangan Ada saham sektor industri dan lain sebagainya Nah itu dikelompokkan kepada masing-masing Jadi saham atau perusahaan-perusahaan atau emiten yang tergabung dalam pertanian adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian Itu pasti ya Lalu ada juga saham-saham yang dikelompokkan karena dia merupakan saham dengan nilai kapitalisasi paling besar Misalnya ada indeks atau kelompok ya kelompok saham namanya LQ45 Nah itu adalah beberapa saham yang memiliki nilai kapitalisasi besar Sehingga dikelompokkan dalam satu kelompok namanya LQ45 Misalnya di dalamnya ada saham perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C Nah ini kalau yang LQ45 ini dia dalam bidang yang berbeda-beda bisa Asalkan nilai kapitalisasinya besar Nah teman-teman Dari indeks ini atau kelompok-kelompok ini Pada akhirnya nanti akan memunculkan yang namanya saham syariah Nah makanya saham syariah ini sebenarnya adalah kelompok juga Jadi saham syariah itu diindeksing atau pengelompokkan saham Yang saham-saham tersebut merupakan tergolong syariah Nanti teman-teman kalau mau lebih tahu detailnya bisa lihat di idx.co.id Di sana sudah dijelaskan ya saham-saham apa saja yang masuk saham syariah Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang pemikiran saja Nanti teman-teman silahkan nilai sendiri apakah saham syariah ini sudah benar-benar merupakan prinsip syariah Nanti kita akan coba berpikir lebih mendalam Nah tadi ada penjelasan tentang saham pengelompokkan atau pengelompokkan saham atau indeks ya Ada LQ45, ada Kompas 100, ada lain-lain banyak banget ya Ada kelompok apa lagi, apa lagi Nah kelompok-kelompok ini ya kita jelaskan lebih lanjut lagi ya Kelompok-kelompok ini itu nanti dia akan dinilai kinerjanya Ya kinerjanya bagaimana itu nanti bareng-bareng ya Apakah rata-rata pada hari ini LQ45 naik Apakah rata-rata hari ini LQ45 turun LQ45 itu banyak, nggak hanya satu saham Banyak banget saham yang ada di situ Jadi mereka bareng-bareng dinilai Kenapa kok mesti bareng-bareng dinilai Supaya melihat apakah saham-saham dengan nilai kapitalisasi besar seperti LQ45 sedang turun Atau sedang naik harganya, trendnya Misalnya seperti itu Nah kelompok-kelompok ini akan memudahkan orang Untuk melihat apakah saham perusahaan A, perusahaan B ini masuk LQ45, nggak Kalau masuk LQ45 berarti nilai kapitalisasinya besar gitu Jadi lebih mudah indexing itu tujuannya untuk seperti itu Nah sekarang kita lanjutkan ya Nah setelah ada indexing tadi Akhirnya ada namanya saham syariah Nah saham syariah itu sebenarnya adalah Ya saham-saham biasa Yang ada di Bursa Efek Indonesia Seperti biasa, sama Hanya saja Hanya saja dia diseleksi Dia dipilih Tidak boleh Jual-beli dalam keadaan Barang-barang haram Atau memperjualbelikan barang-barang haram gitu ya Kurang lebihnya seperti itu Secara umumnya seperti itu Jadi dipilih mana saham-saham Yang memperjualbelikan barang-barang yang halal Atau mungkin Tidak mengandung unsur kejahatan dan lain sebagainya Macam-macam disana syaratnya ada Ya Bagus memang Bagus, niatnya bagus ya Sahamnya dipilih dengan saham yang Perusahaan-perusahaan yang Memperjualbelikan barang-barang yang halal Tidak memperjualbelikan yang haram Yang kejahatan, menipu dan lain sebagainya itu Tidak ada Kalau di saham syariah Nah dipilihkan Sahamnya itu saham biasa teman-teman Perusahaan-perusahaan pada umumnya Bisa saja saham-saham tersebut Sebenarnya juga saham-saham yang ada di LQ45 juga gitu Atau ada di indeks lain juga bisa gitu Jadi tidak melulu dia selalu Perusahaannya beda lagi gitu Tidak ya Tapi sama-sama pada umumnya sama Misalnya Astra International Dia masuk di Saham syariah juga ya Di LQ45 ya juga masuk Jadi tidak harus saham yang beda sendiri Jadi indeks ini disini itu bisa sama ya Kadang satu perusahaan bisa masuk Lima indeks gitu Dimana-mana ada gitu Bisa saja gitu Sekarang saya lanjutkan lagi ya Saham syariah Oke tadi saya sudah jelaskan secara umum Bahwa perusahaannya itu sama Hanya dipilih Suruh saham-perusahaan yang Tidak memperjualbelikan Barang-barang haram Atau kejahatan Dan lain sebagainya yang jelek-jelek gitu Pokoknya yang bagus-bagus saja Yang normal-normal saja Nah tapi teman-teman semua ya Silahkan nanti kalian menilai sendiri ya Saya hanya menyajikan informasi yang ada Bahwa saham syariah ini Mekanisme perdagangannya sama dengan saham Seperti biasa pada umumnya Ya yang ada dia beli Beli di harga yang murah Kemudian nanti kalau sudah naik dijual gitu Sama Mirip dengan saham biasa gitu Sama persis Jadi tidak ada bedanya Hanya yang beda tadi Hanya ada Hanya perusahaan-perusahaan Atau saham-sahamnya Atau emitennya itu Dipilih dari Perusahaan-perusahaan yang Tidak menjual Barang-barang yang bersifat haram Kejahatan Nah Poin pentingnya Ya Satu Kalian pasti tidak akan bisa menemukan Saham perbankan Konvensional di saham syariah Itu pasti tidak ada Jadi nanti kalau sudah selesai lihat video ini Silahkan lihat ya Jakarta Islamic Index Itu salah satu indeks saham syariah ya Jadi saham syariah itu Ada namanya Satu indeks namanya Jakarta Islamic Index Nah itu adalah Salah satu indeks atau kelompok saham syariah Nanti dilihat listnya Dilihat listnya daftarnya siapa saja Atau perusahaan mana saja yang masuk di Indeks itu Atau saham Atau pengelompokan itu ya Nanti dilihat Apa ada gak sih perbankan Pasti tidak pernah ada Ya jadi Perbankan konvensional itu Tidak akan pernah masuk di saham syariah Tapi perusahaan secara umum Seperti kayak misalnya Nanti dilihat saja di daftarnya Misalnya kayak Astra Agro Lestari Pertanian itu ada di situ Saham syariah juga masuk ya Ya Oke Berarti artinya dia tidak memperjualbelikan Barang-barang yang haram Atau penipuan Atau kejahatan dan sebagainya Yang jelek-jelek itu enggak pokoknya Nah tapi mekanisme perdagangannya Sama seperti saham-saham pada umumnya Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa Kadang saham itu bisa dinaikkan Dengan cara Dibeli pada harga yang Lebih Tinggi Ya Dibeli dengan harga yang lebih tinggi Kemudian nanti Mekanisme Permintaan dan penawaran Juga akan Melihat di situ Apakah ada yang beli Atau enggak Kalau enggak ada Dia dijual di rendah Sehingga dia harganya turun Ya sudah saya jelaskan Di video sebelumnya ya Nanti tinggal dilihat saja Penjelasan saya Tentang mekanisme Permintaan dan penawaran Di saham Pada umumnya Nah itu sama Antara saham syariah Dengan Yang di konvensional itu sama Gitu loh Mekanisme perdagangannya sama Saham-sahamnya juga Ya sama Gitu loh Hanya saja pasti tidak ada Tidak ada Saham dari sisi perbankan Itu tidak ada Kalau di saham syariah Nah Yang saya mau bahas Inti poinnya adalah Yang pertama adalah Oke Mekanisme perdagangannya sama Oke Nah Sementara di syariah Prinsipnya itu ada Riba Ada Maisir Ada Goror Goror itu adalah Ketidakjelasan Maisir itu adalah Spekulasi ya Yang ke Kemudian Ada riba juga Nah Teman-teman Kalau kita perhatikan Perdagangan Hari Bukan hari ya Video sebelumnya Saya menjelaskan bahwa Kalau kita Ngomongin saham Itu berarti ada Mekanisme permintaan Dan penawaran Kalau saya jual Kalau saya jual Terlalu tinggi Ada yang beli enggak Kalau saya jual rendah Ada yang beli enggak Pasti ada Kalau saya jual terlalu rendah Sedangkan saya punya Stok saham A Saham Misalnya saham PTA ya Banyak Sehingga Sehingga pembeli saya Seneng gitu loh Lagi murah ini Saya beli Ah gitu Jadi Jadi mekanismenya adalah Jual dan beli Jual dan beli Jadi enggak langsung Pasti untung ya Itu ada di video saya sebelumnya Yang judulnya adalah Jangan beli saham itu ya Jadi kalian pelajari dulu Mekanismenya Jangan asal beli Ya Itu sama Di saham syariah juga sama Seperti itu Nah Sekarang saya mau tanya ke kalian Apakah Menurut kalian dengan Cara seperti itu Bisa Memenuhi prinsip Maisir Ya Maisir itu Spekulasi Menurut kalian spekulasi enggak Kalau kayak gitu Silahkan tulis di komen ya Kalau kalian Tertarik dengan pembahasan ini Menurut kalian spekulasi Saya sudah menjelaskan sudut pandangnya ya Sudut pandangnya adalah Tadi Mekanisme perdagangannya sama Dengan saham-saham biasa Hanya saja perusahaannya dibeli yang Memperjual belikan barang-barang yang halal Tidak Mengandung kejahatan dan lain sebagainya Tapi mekanisme perdagangan sahamnya sama Sama persis Ya Jual dan beli Ketemu gitu Apakah kalian bisa Memastikan bahwa itu Tidak Mengandung spekulasi Gitu Terus kemudian Selain spekulasi adalah Tadi yang selanjutnya ada Ketidakjelasan Atau goror ya Kalau tidak salah ya Istilahnya ya Ketidakjelasan dan spekulasi Menurut kalian Ini masuk enggak Kalau mekanisme perdagangannya Seperti itu Ya Misalnya saya beli Harganya 10 ribu Ya Kemudian si penjualnya Atau pemilik saham A Mau 10 ribu Maka Kalau ini sahamnya jumlahnya banyak Maka akan terjadi Pertemuan harga Yaitu di 10 ribu Sama Ya Nanti silahkan kalian berpikir sendiri Apakah saham syariah ini Masih Atau sudah memenuhi Prinsip-prinsip syariah Secara utuh ya Jadi tidak hanya setengah-setengah Ya Sekali lagi tidak hanya setengah-setengah Yang kita cari adalah keutuhannya Ya Apakah sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah tadi Ada maisir Ada goror Ribah Itu harus dihindari Kalau di syariah kan Yang ketiga itu Nah Apakah sudah memenuhi Padahal sama Sahamnya itu sama Hanya saja dipilih yang Yang bagus-bagus Yang dalam artinya Dia tidak mengandung Barang-barang haram Gitu ya Gitu Oke Nah Jadi ditulis saja di komentar Nah kemudian Poin selanjutnya adalah Lagi-lagi kita akan berhubungan Dengan yang namanya Kekuatan permintaan dan penawaran Jadi dalam Keuangan Itu selalu ada namanya Kekuatan permintaan dan penawaran Oke Jadi Orang yang memegang barang Atau mungkin Ada si A Dia seorang yang memang Memegang barang saham A Banyak banget Sehingga Kalau dia turunkan harganya itu Gampang banget Tinggal jual aja murah Hancur harganya Gitu Karena Logikanya Kalau Jual murah Pasti mau Contohnya Kalau kita Ada barang murah Misalnya tiba-tiba Harga jeruk itu 500 rupiah sekilo Pasti kita akan Berbondok-bondok beli kan Sehingga harga yang terbentuk Di pasar nanti akan Apa 500 rupiah Jatuh kan Nah seperti itu Menurut kalian itu Apakah mengandung Unsur Spekulasi dan Ketidakjelasan ya Mengandung gak Silahkan nanti tulis di komentar ya Nah itu Itu poin-poinnya Seperti itu Mekanisme perdagangannya Sama Kemudian Hanya yang membedakan adalah Saham-saham yang dibilih Adalah saham-saham yang Tidak memperjualikan Barang yang Haram Dan juga Kejahatan Tapi mekanisme perdagangannya Sama Kemudian Selain itu juga Si Saham-saham perusahaan Perbankan konvensional Pasti tidak akan pernah ada di Saham syariah Atau indeks Jakarta Islamik Indeks itu tidak akan pernah ada Ya Nah itu yang pertama Nah yang kedua apa Apakah kalian yakin Ya Perusahaan-perusahaan Yang sudah dipilih Dalam syariah itu Tidak pernah berhubungan Dengan bank konvensional Apakah struktur modalnya 100% adalah modal sendiri Ya Coba kalian pikirkan Lebih lanjut lagi Ya Kalau perusahaan Semua di Indonesia ini Apakah Tidak pernah berhubungan Dengan perbankan konvensional Pasti pernah Gitu loh Ya Kalian lihat aja Di laporan keuangannya Berapa jumlah hutangnya Hutangnya kepada siapa Ya Cari aja kalau ada Ya Nah Jadi Kalau kita ngomongin Prinsip syariah secara umum Ya Itu Pasti akan sangat banyak Komponen yang harus kita lihat Ya Tidak hanya apakah Dia jual beli Barang yang Penipuan Barang yang Haram gitu ya Tapi juga mekanisme Perdagangannya Bagaimana Sekarang kalian harus Bisa kritis Berpikir ya Tidak hanya Asal ikut Ikut A Ikut B Ikut C Enggak Tapi coba pikirkan Pikirkan Mekanisme permintaan Dan penawaran itu Pasti akan selalu ada Dan di sisi lain Apakah Bank Bukan bank ya Perusahaan-perusahaan yang ada itu Sudah Menutup diri dengan Bank konvensional Ataukah dia justru Punya Tetepan Jadi meskipun dia punya Barang Halal semua Gitu ya Tidak Memperjuabilikan kejahatan Apakah kita sudah yakin Dia tidak pernah berhubungan dengan Barang konvensional Yang dia Bank konvensional itu adalah Ribah Kalau menurut cari A Gitu Bagaimana gitu Nah jadi kita harus kritis Melihat Sisi-sisi dalam Apa yang ada di dalam keuangan Kan tidak sesemuanya itu Sesimpel atau Sesederhana yang kita Bayangkan Gitu Jadi kita harus kritis Cari informasi Cari Ya disini saya menyuguhkan Sebuah sudut pemikiran Bahwa Tidak semuanya Itu Selalu utuh Seperti itu Gitu loh Ya Jadi misalnya Tadi ada Mekanisme permintaan Dan penawaran itu Harus dilihat Ya Kebetulan saya juga punya teman Gitu Yang memang Apa Bekerjanya di dalam bidang-bidang Seperti ini Gitu Jadi tinggal telepon aja Biasanya Jadi menurut Teman saya ya Cerita beliau adalah Tinggal telepon aja nih Misalnya yang punya adalah Pemilik Manager gitu Saya manager perusahaan A Pak tolong dong dinaikin harganya Gitu Duitmu berapa Nanti uangnya berapa Yang disiapkan untuk menaikkan Harga saham itu bisa Gitu loh Ya Nanti tinggal diperhatikan Video saya sebelumnya Kalau menaikkan Berarti harus gimana Caranya Jual lebih murah Atau lebih Mahal Gitu Kalau kita sebenarnya sekarang Pengen naik harganya Gimana Gitu Si A, si B, si C punya Gitu ya Nah Kita sebagai manager perusahaan A Beli aja secara tinggi Pasti si A, si B, si C Yang punya saham-saham tadi kan Langsung ini Apa Jual Wih dibeli tinggi Dijual Akhirnya naik Oke Seperti itu apakah Menurut kalian spekulasi atau enggak Apakah menurut kalian Seperti itu Mengandung ketidakjelasan atau enggak Atau goror Silahkan kan komentar di bawah ya Komentar Alasannya apa Terus juga Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang ingin kalian tanyakan Bisa di komentar Di bawah ini Oke Sampai bertemu di Video selanjutnya ya Nanti kalau kalian pengen Saran video apa Bisa komentar di bawah ya Video apa yang mungkin Menurut kalian itu Kita coba kupas ya Kita kupas Sudut pandang pemikirannya Dimana gitu Jadi Video ini tujuannya untuk share Untuk berbagi sudut pandang Silahkan kalian nilai sendiri Saya sudah menyajikan Apa yang Ada ya Bukti-buktinya seperti itu Silahkan kita Silahkan kalian berpikir sendiri Tentukan Menurut kalian apakah Masih spekulatif Ataukah Sudah tidak spekulatif Seperti itu Kalau kita investasi Di saham syariah Karena mekanisme Perdagangannya itu Sama saja Oke Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton video saya Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share Jika Menurut kalian video ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali